Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong kabupaten dan kota di Kepulauan Riau untuk dapat membangun perekonomian berbasis kekayaan intelektual. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kira Zilu menyatakan pihaknya terus berinovasi dan memberi kemudahan dalam proses pengacuannya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat membangun perekonomian berbasis kekayaan intelektual. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu yang ditemui saat membuka seminar promosi dan diseminasi hak cipta di Kota Batam, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Menurut PLT Dirjen KI Kemenkumham, talenta-talenta penghasil kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Indonesia, khususnya Kepulauan Riau, saat ini sangat banyak. Namun kesadaran dalam pemahaman untuk mendapatkan hak eksklusifitas tersebut justru minim. Oleh sebab itu pihaknya tidak kena lelah untuk terus memberikan pemahaman arti pentingnya kekayaan intelektual dalam membangun perekonomian daerah. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pun melakukan sejumlah inovasi. Seperti proses pengajuan hak cipta yang semulai selesai dalam satu hari, kini dapat selesai kurang dari 10 menit saja. Kita akan tingkatkan, kemudian kami juga akan membuat mobile-mobile IP klinik semacam kantor IP atau kantor intelektual yang bergerak dari satu kabupaten kepada kabupaten yang lain untuk lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat. Termasuk juga kami akan membuat sertifikasi dari pusat perbelanjaan berbasis KI sebabnya mereka hanya menjual produk-produk yang memang sah. Razilu yang juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM itu menambahkan ada lebih dari 200 ribu permohonan kekayaan intelektual yang masuk dan prosesnya telah rampung di tahun 2021. Selain itu pihaknya juga mencatat 139 kekayaan intelektual komunal yang berasal dari Kepulauan Riau. Demikian Aloisius Ardiwara melaporkan dari Batam.